Salam sejahtera Ada banyak sekali tantangan dan kesulitan Tetapi dibalik semuanya Tidak ada seorang diantara kita bisa menyangkal Ada tangan Tuhan Ada pertolongan Tuhan Dibalik segala sesuatu Tuhan bekerja menopang ICLE Di dalam kehidupan dan perlayanannya Dan kita bersyukur selama 15 tahun Kita sudah bisa menyaksikan Kuasa, mujijat, sukacita dari Tuhan Dan setelah ini Setelah 15 tahun ini apa yang terjadi Kita juga percaya Tuhan akan memimpin dan memberkati kita juga Menapaki tahun-tahun ke depan Kalau Tuhan berikan kita kesempatan Kesempatan tahun demi tahun Itu berarti bahwa ada tugas Ada pelayanan yang Tuhan berikan bagi setiap kita Itu sebabnya jangan cuma hidup bagi diri sendiri Bagi keluarga, bagi masa depan kita Tapi merah kita juga hidup Untuk bisa memuliakan Tuhan Gunakan kesempatan yang ada Untuk memuliakan Tuhan Dan kita tahu tahun ini juga adalah Tahun-tahun penuh dengan pergumulan Ada banyak krisis terjadi Orang bicara soal fuka Tentang sesuatu yang tidak ajak lagi Sesuatu yang berbeda Sesuatu yang berubah hari ini di seluruh dunia Orang bicara soal volatility Orang bicara soal uncertainty Orang bicara soal complexity Orang bicara soal ambiguity Disitu kita menemukan sekalian segala perubahan ini Kegoncangan, dinamika yang terus berubah Ketidakpastian Kekomplekskan Segala sesuatu menjadi tidak sederhana lagi Dan bahkan juga mungkin kita menjadi ambigu Kita menjadi ragu terhadap segala sesuatu Banyak orang mengalami kesulitan ini Tetapi kita percaya di dalam Tuhan Ada kepastian, ada jaminan Dan kita juga sekarang mengalami inflasi Di mana-mana, baik di Amerika dan di belahan dunia Di mana-mana kita alami itu Tetapi kita percaya seperti Filipi 4 yang ke-13 berkata Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberikan kekuatan kepada aku Paulus mengatakan ini Untuk mengatakan tiga hal kepada sen-sudara Satu adalah bahwa ada Tuhan Yang selalu bersama dengan sen-sudara Menyertai kita, menanggung segala kesulitan kita Bersama-sama dengan kita Ada diadal Tuhan yang menyatakan pertolongan Menyatakan anugerah senantiasa kepada kita Kemudian yang kedua juga Paulus bicara tentang ku tanggung di dalam dia Ada bagian Paulus Di mana Tuhan bekerja di dalam dia Tapi ada bagian dia yang harus dia kerjakan Dalam perjuangan, dalam kesulitan Dan dia mengatakan aku menanggung di dalam Tuhan Dan yang ketiga Bahwa dia tahu dengan jelas Segala perkara bisa saja terjadi Tetapi bersama dengan Tuhan Dia bisa mengatasi segala sesuatu Mudah-mudahan itu yang terjadi pada sen-sudara Memasuki tahun-tahun ini di ICLA Baik pribadi, baik keluarga Dalam usaha, pekerjaan Dalam rumah tangga, kesehatan Dalam segala aspek hidup kita Kiranya Tuhan akan menolong kita sekalian Bahkan dalam pelayanan Dalam melakukan tugas pengabaran injil Sen-sudara diberkati Tuhan Dalam segala kesulitan Kita tetap maju Kita tetap memuliakan Tuhan Kiranya Tuhan tolong dan berkati ICLA Seluruh jemaat ditolong diberkati Oleh Tuhan Para hamba Tuhan Para pengurus Diberkati, dipakai oleh Tuhan Amin Selanjutnya mari kita bersama-sama Akan mendengarkan Persembahan pujian Dari vokal grup ICLA Tuhan memberkati Selamat hari ulang tahun yang ke-15 ICLA Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang sudah memulai Memimpin Memelihara dan memberkati gerejanya ICLA Selama 15 tahun Saya sangat bersyukur Dan berterima kasih Kepada para hamba Tuhan Majelis, pengurus, tim kerja Anggota paduan suara Guru-guru sekolah minggu Aktivis Serta segera jemaat Yang sangat mengasihi Tuhan Yang sehati dan setia Di dalam melayani Tuhan Doa dan harapan saya Agar Tuhan menolong kita Untuk semakin mengasihi Tuhan Semakin setia di dalam melayani Tuhan Dan semakin giat Di dalam bersaksi Dan mengabarkan Injil ICLA Semakin diberkati Dan semakin menjadi berkat Bagi kemuliaan nama Tuhan Mari Kita terus bertumbuh Untuk semakin hari Semakin serupa dengan Kristus Yesus Dan kita akan Dengan penuh sukacita surgawi Dan hati yang penuh dengan ucapan syukur Kita akan terus memberitakan Injil Sampai Tuhan Yesus datang Yang kedua kayanya Tuhan memberkati IEC Los Angeles Sudara-sudari kita puji Tuhan Gereja IEC LA ini Sejak didirikan sampai hari ini Sudah berlangsung selama 15 tahun Satu masa yang cukup panjang Patut kita menyukuri Kemurahan Tuhan Dan perbuatan Tuhan yang indah Yang tidak dapat diungkapkan Dalam satu setengah menit Saya hanya menyimpulkannya Dengan tiga nama Tuhan Untuk menyatakan perbuatan Tuhan Di gereja ini Yang pertama Tuhan adalah Tuhan Jehohwa Jireh Yang menyediakan segala sesuatu Yang dibutuhkan Yang pertama Tuhan menyediakan hamba-hamba Tuhan Dan rekan-rekan Yang merintis Antara lain Pendeta Kaleb Tong Penginjil Dorothy Tong Dan juga Isabel Tong Bapak Moses Ibu Christine Bapak Timotius Wirnarso Ibu Prisila Dan Ibu Lisien Dan juga Pendeta Yusak Susabda Sudara Kim Utama Ibu Yung Li Dan Siuli Yang dilanjutkan Dengan Pendeta Agus Gunawan Dan Dibora Pendeta Yahya Santoso Dan Ibu Yung-Yung Evangelis Elisabeth Liao Pendeta Didi Evangelis Agus Susanto Pendeta Timotius Istanto Dan juga Ibu Esther Untuk menggembalakan Dan membina jemaat Di sini Yang kedua Tuhan menyediakan jemaat-jemaat Yang berpotensial Dengan rendah hati Melayani Sebagai pianis Guru sekolah minggu Audiovisual Dan juga Paduan suara Tuhan Juga menyediakan Dana Dari sudara-sudara seiman Baik dari Indonesia Maupun di Los Angeles Ini mendukung Kelangsungan Pelayanan Di sini Tuhan menyediakan juga Pastori di Kaupman Lengkap dengan segala Fasilitas yang Dibutuhkan Kita juga Bersyukur Tuhan menyediakan Korean Church Bisa disewa Untuk beribadah Setiap minggunya Yang kedua Tuhan adalah Tuhan Yehwanisi Pendirian sebuah gereja Itu tidaklah mudah Kesulitan-kesulitan Dari dalam Yang anggotanya itu Adalah himpunan majemuk Yang bersifat Keinginan-keinginan Berbeda-beda Iblis rajin Berupaya Untuk menyerang Dan memecahkan Kesatuan gereja ini Tetapi Dengan pertolongan Tuhan Kita mengalami Kemenangan Di dalam Peperangan rohani ini Dengan kesetiaan Hamba-hambanya Kita mengalami Jehwanisi Tuhan menang Di dalam Gereja IEC LA ini Yang ketiga Kita melihat Tuhan Adalah Tuhan Eben Hesher Nama ini Berasal dari Jamannya Samuel Orang Israel Berperang Melawan bangsa Isfilistin Menolong mereka Menang Atas musuhnya Dan akhirnya Samuel mendirikan Sebuah Batu Yang disebut Eben Hesher Artinya Tuhan menolong Sampai Saat ini Tuhan pernah Di dalam sejarah Israel Menolong Nenek moyang Orang Israel Terus melewati Jaman ke jaman Sampai Jaman Tuhan Yesus Dan akan Sampai Tuhan Yesus Datang Untuk kedua Kalinya Dan kita Adalah Orang-orang Israel Dalam perjanjian baru Kita juga Bisa mengalami Eben Hesher Sebagai mana Tuhan telah menolong Selama 15 tahun ini Kiranya Tuhan juga Akan menolong Hamba-hambanya Serta Rekan-rekan Untuk Sekhati Sepikir Memperluaskan Kerajaan Tuhan di Los Angeles Ini Bukan hanya Jemaat yang bertambah Tetapi Kualitas Kerohaniannya Juga meningkat Ini Kerinduan saya Tuhan adalah Tuhan Yehojire Tuhan Adalah Yehovanisi Tuhan Eben Hesher Sampai disini Terima kasih Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara Para pengurus Aktivis Dan jemaat ICLA Pada kesempatan ini Saya ingin mengucapkan Selamat Ulang tahun Yang ke-15 Bagi ICLA Kami sungguh Mengucap syukur Kepada Tuhan Tuhan telah Memberikan Kesempatan Kepada kami Baik pendeta Albert Almarhum Dan saya Boleh Berbagian Dalam Melayani Di ICLA Selama Lebih kurang Dua tahun Tentu Selama Dua tahun Kami melayani Kami Mendapatkan Banyak Kesan-kesan Yang indah Yang tak Terlupakan Secara Khususus Saya sangat terkesan Dengan semangat Dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara Dalam hal Beribadah Melayani Dan Kerinduan Bapak Ibu Saudara Dalam belajar Kebenaran Firman Tuhan Saya juga Terkesan Dengan Kerjasama Yang boleh Terjalin Selama itu Juga Adanya Kebersamaan Yang indah Yang boleh Kita nikmati Bersama Sehingga Kita boleh Akrab Satu Dengan Yang Lainnya Saya Berharap Hal-hal Yang indah Seperti ini Boleh Terus Dipertahankan Dan Dikembangkan Di ICLA Dan Saya Terus Berharap Kepada Tuhan Tuhan Terus Memberkati Dan Memakai ICLA Sungguh-sungguh Dapat Semakin Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Dan Juga Semakin Banyak Menjangkau Jiwa-jiwa Baru Bagi Tuhan Sekali lagi Selamat Ulang Tahun ICLA Tuhan Yesus Memberkati Selanjutnya Kita akan Menyaksikan Persembahan Acara Dari Sunday School Bapak Bapak Ibu Saudara Sekalian Salam Sejahtera Dari Boston Nama Saya Emil Salim Dan Saya Adalah Gembala ICLA Dari Tahun 2016 Sampai 2019 Selamat Ulang Tahun Ke-15 Buat ICLA Betapa Indah Perjuangan Pelayanan Gereja Ini Selama Tahun-Tahun Yang telah Lewat Ada Banyak Buah Pelayanan Yang Sudah Kita Lihat Berkat Jerih Lelah Semua Pihak Baik Majelis Maupun Setiap Pengurus Dan Jemaat Kita Bersyukur Untuk Semua Itu Dalam Perjalanan Gereja Orang-orang Datang Dan Pergi Khususnya Dua Tahun Belakangan Ini Orang-orang Yang Meninggalkan Kita Bisa Membuat Kita Merasa Sedih Takut Dan Kecewa Namun Ada Orang-orang Di Kiri Kanan Kita Yang Kehadirannya Terus Memberikan Kekuatan Harapan Dan Sukacita Memang Kehadiran Pribadi-pribadi Amatlah Penting Dalam Hidup Pelayanan Kita Tetapi Kehadiran Pribadi Allah Yang Paling Penting Bagi Kita Ketika Bangsa Israel Berjalan Di Padang Gurun Musa Meminta Agar Allah Sendiri Hadir Bersama Dengan Mereka Bukan Hanya Malaikatnya Musa Berkata Jika Allah Tidak Hadir Bersama Mereka Lebih Baik Mereka Mati Di Padang Gurun Daripada Mereka Masuk Ketanah Kanaan Dan Allah Mengabulkan Mermintaan Musa Allah Berkata Bahwa Kehadirannya Akan Senantiasa Menyertai Bangsa Israel Inilah Anugerah Yang Indah Yaitu Kehadiran Allah Bersama Kita Dan Sebagai Gereja Allah Telah Hadir Di Dalam Kristus Yang Sekarang Hadir Secara Nyata Melalui Roh Kudus Dan Di Dalam Sakramen Tubuh Dan Darah Biarlah ICLE Menikmati Anugerah Demi Anugerah Bersama Kehadiran Allah Mari Bersama Sama Kita Teguhkan Langkah Dan Hati Kita Dalam Perjalanan Menuju Tanah Kanaan Surgawi Sekali Lagi Selamat Ulang Tahun Tuhan Memberkati Kita Sekalian Ada Banyak Pahlawan Dalam Hidup Kita Seperti Salah Satunya Yang Di Belakang Saya George Washington Tetapi Ada Juga Pahlawan Pahlawan Yang Dekat Dengan Hidup Kita Karena Itu Acerah Selanjutnya Adalah Atribute To Our Heroes Jemaat IECLA Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Yesus Selamat Pulang Tahun Yang Kelima Belas Semu Kami Bersyukur Untuk Segala Anugerah Tuhan Yang Telah Dilimpahkan Bagi Setiap Kita Dan Terutama Untuk Gerejanya Geokimtong IECLA Dia Yang Memimpin Saudara Soskalian Selama 15 Tahun Ini Yang Memimpin Gerejanya Melewati Masa-masa Sulit Seperti Pandemi Kali Ini Dia Juga Akan Terus Memimpin Saudara Soskalian Di Tahun-tahun Mendatang Terus Bertumbu Kuat Dan Sehat Baik Dalam Kehidupan Pribadi Keluarga Pekerjaan Baupun Kehidupan Begereja Terus Setia Sehati Sepikir Bergandengan Tangan Terus Iat Di Dalam Tuhan Kita Tahu Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Segala Pekerjaan Kita Tidak Sia-sia Tuhan Memberkati Amin Acara selanjutnya Kita akan mendengarkan Pujian Dari Bapak Penginjil Samuatane Tidak Di Tidak Tidak